assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah di video ini pada video kali ini saya akan mereview mobil Hyundai i10 yang unitnya ada di Alkibit Tom yang beralamatkan di jalan netkol murah Rai nomor 14 penghancuran pas di depan pintu keluar oksi supermarket Banyuwangi bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang otomotif dan terima kasih bagi yang sudah subscribe Oke ini adalah tampilan dari depan Hyundai Grand Zen i10 plat B tahun 2016 untuk lampunya masih bening Hai lampunya masih menggunakan lampu bohlem biasa untuk Zen juga bohlem sudah dilengkapi dengan foglamp dan ada lampu DRLnya untuk kuipernya sudah dua ya untuk sepiannya sudah elektrik tapi belum auto retract terus untuk Zen Defender juga ada Hai dengan profil pen 175 65 R14 dengan merek band Eco plus untuk peletnya masih bawaan dari Hyundai ya dengan ring 14 single tune sudah mendapatkan talang air untuk handle pintu sudah model tarik tapi masih warna hitam belum sewarna bodi sudah mendapatkan Sanskrit atau plastik di bagian pintu pelindung pintunya ini adalah kunci Hyundai Grand i10 Oke kita masuk untuk pengaturan kacanya tidak tersambung ke belakang di alias di pengemudi hanya ada dua aja untuk pengaturan up-down kiri dan kanan belum auto untuk pengaturan sepiannya sudah elektrik tapi belum auto retract untuk handle pintu sudah model congel sewarna door trim hitam ada tombol foglamp untuk isi-isi AC membulat seperti ini ya Hai ini adalah tampilan speedometer dari Hyundai i10 tahun 2016 di mana kilometernya masih 83.000an dan untuk indikator BBM masih analog ya masih model jarum terus di tengah ada speedometer di sebelah kiri ada takometer atau petunjuk RPM untuk head unitnya sudah double din tapi belum pakai LCD touchscreen terus di tengah ada jam digital terus sebelahnya ada tombol hazard untuk pengaturan AC masih model putar-putaran dimana sudah dilengkapi dengan heater untuk kecepatan AC dari 0-4 untuk arah semburan sudah lengkap ya juga ada tombol sirkulasi udara di bawahnya ada power outlet terus ada tempat penyimpanan terus untuk transmisinya manual lima percepatan untuk door trim sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan ada tombol power outlet satu terus Hai handle pembuka mitu juga sama untuk hand grip model fix ya untuk sanitizer di bagian penumpang belum ada kacanya Hai lampu baca sama sun visor di bagian pengemudi juga belum ada kacanya untuk ruang penyimpanan disini lebarnya tapi belum soft touch oke kita beralih ke belakang untuk pengaturan kaca di belakang sudah menggunakan tombol power juga ya bukan pakai ongkernya tapi tidak nyambung ke depan alias pintu belakang tidak bisa dibuka dari depan terpisah untuk handle pembuka pintu sama ini tampilan bangku pengemudi dari belakang tidak ada poketnya atau sakunya Hai terus untuk di belakang transmisi tadi ada handbrake model mechanical terus ada tempat penyimpanan terus disini juga ada cup holder satu bangku sebelah kiri juga belum ada sakunya ya Hai untuk door tim belakang sebelah kiri juga sama dengan yang disebelah kanan sudah power window cuma terbiasa dengan yang di depan untuk hand grip model fix tapi sudah ada gantungan bajunya disini oke ini adalah tampilan dari belakang Hyundai i10 1,2 1200 cc tipe glx Hyundai i10 ini tahun 2016 plat B Jakarta dijual dengan harga 108 juta terima atas nama untuk uniku nomor ada di deskripsi oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati